Marilah dengan mengucapkan basmala kegiatan Ngadirjo hari ini kita buka Bismillahirrohmanirrohim Baik masyarakat Ngadirjo dan kawasan Temanggung Utara Untuk membuat acara selapanan berupa bazar produk-produk UMKM Sekaligus juga sebagai sarana untuk berkreasi, sarana berolahraga Dan juga sebagai sarana untuk bersosialisasi seluruh masyarakat Ngadirjo Alhamdulillah baru belum dibuka saja pengundungnya sudah penuh bukan main Baik pengundungnya rame sekali, pedagangnya rame sekali, UMKMnya rame sekali Di semua desa ternyata juga berpartisipasi Jadi Bapak Ibu sekalian acara seperti ini bisa menjadi sarana bagi para pelaku UMKM Untuk menjajakan produk-produknya Juga jadi sarana bagi pemerintah desa Untuk menjual dan memamerkan produk-produk desanya Dengan demikian kita harapkan ekonomi akan berjalan Kemudian produk-produk dari kawasan Ngadirjo dan Temanggung Utara Bisa menjadi lebih kompetitif di pasaran Dengan produk-produk UMKM dipasarkan Pasti nanti akan menjadi kompetitif Cuma yang harus kita perhatikan Acara seperti ini bagaimana caranya agar pedagangnya juga orang Temanggung Itu yang pertama Yang kedua bagaimana caranya agar barang-barang yang dijual adalah barang-barang produk Temanggung Bahan bakunya kalau bisa juga bahan baku dari Temanggung sendiri Kalau itu bisa kita lakukan Maka ekonomi pasti akan berkembang dengan cepat Nah mungkin pada panitia Nanti semakin ke depan Semakin perlu diperhatikan produk-produk asli dari Kabupaten Temanggung Pemerintah desa juga demikian Kalau selama ini di kawasan Temanggung Utara Belum ada tempat untuk menjajakan produk-produk desa Maka acara selapanan ini akan menjadi tempat yang paling baik Kedepan jadi event yang bukan hanya selapanan Tapi bisa lebih sering lagi diselenggarakan Semoga event besar, eventnya tambahan rame Yang dagang laku, UMKM-nya laku Masyarakatnya punya duit semua, bisa beli semua Tetapi sebagai gelaran yang pertama kali Gak apa-apa kita coba disini dulu Nanti insya Allah ke depan kita bisa pindah ke Dari pertigaan sampai ke terminal Agar lebih besar lagi